Hujan deras yang diikuti dengan meluapnya dua sungai di Kabupaten Damasraya, Sumatera Barat menyebabkan banjir di tujuh kejamatan. Akibat banjir setinggi 2 meter, warga harus pengungsi ke lokasi yang lebih aman. Meluapnya dua sungai di Kabupaten Damasraya, Sumatera Barat menyebabkan tujuh dari sebelas kejamatan terendam banjir. Ratusan rumah serta fasilitas umum terendam banjir. Warga yang tinggal di sepanjang aliran sungai terpaksa dievakuasi demi keselamatan dan keamanan. Kecamatan yang terparah terdampak banjir adalah kecamatan Koto Baru dan kecamatan Koto Besar dengan kedalaman air mencapai 2 meter. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun ratusan warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Nah hujan begitu lebat di bulu sungai, juga termasuk di daerah sini dari sore kemarin sampai pagi tadi. Masyarakat pun diminta untuk tetap waspada mengingat hujan deras di prediksi masih akan mengguyur Kabupaten Damasraya malam nanti. Dari Darmasraya, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.